Intro Departemen Luar Negeri Baru saja menyetujui rencana pembelian 36 Jet Empur F-15 dari Indonesia Pada hari Kamis 10 Februari Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas Fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer Yang ada di seluruh dunia So, pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube Channel Garuda Muda Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda Armada baru ini akan memoles kemampuan militer udara Indonesia Yang sebelumnya mengandalkan F-16 produksi Amerika Serikat Serta Sukhoi buatan Rusia F-15 merupakan jet yang dibuat pabrikan pesawat asal Amerika Serikat Boeing Sebelumnya pesawat ini dibuat dan dikembangkan oleh McDonnell Douglas sejak 1970-an Sampai akhirnya perusahaan ini diakuisisi Boeing Jet tempur F-15 disebut memiliki keunggulan udara yang dicapai melalui perpaduan kemampuan manuver dan akselerasi Jangkauan senjata dan avionik F-15 dibekali sistem elektronik dan persenjataan untuk mendeteksi Memperoleh melacak serta menyerang pesawat lain saat beroperasi di wilayah udara yang dikendalikan musuh Senjata dan sistem kontrol penerbangan dirancang agar pertempuran udara-keudara yang efektif Dapat dilakukan meskianya dengan satu orang awak Dilansir dari Air Force Mitilteri Kediran sistem avionik multimisi disebut menjadi salah satu keunggulan F-15 Sistem tersebut meliputi tampilan head-up, radar canggih, sistem navigasi inersia, instrument penerbangan, komunikasi frekuensi ultra tinggi, sistem navigasi taktis, dan sistem pendaratan instrument Kemudian sistem radar pulse dopper F-15 yang serba guna dapat melihat ke atas untuk memantau target yang terbang tinggi Dan ke bawah untuk memantau target terbang rendah tanpa terganggu kondisi di daratan Jet tempur ini juga dapat mendeteksi dan melacak pesawat Serta target kecil berkecepatan tinggi pada jarak di luar jangkaan visual Sistem elektronik F-15 disebut dapat memberikan peringatan ancaman dan penanggulangan otomatis terhadap ancaman tertentu Dilansir penjelasan dari Boeing Jet tempur asal AS ini memiliki panjang 19,45 meter, tinggi 5,65 meter, dan bentang sayap 13,05 meter Pesawat ini memiliki berat 20,41 ton dengan kapasitas beban maksimum saat lepas lambdas 36,70 ton F-15 mampu terbang dengan kecepatan maksimal 3,017 km per jam Dengan ketinggian maksimal 19,802 meter Selain itu, pesawat ini memiliki daya jelajah hingga 5,552 km Untuk persenjataan, F-15 memiliki komposisi senjata yang berbeda Tergantung jenisnya Model F-15A BCD untuk misi pertempuran udara-keudara dibekali Canon 20mm Rudal IM-120, rudal IM-9 Sidewinder, rudal IM-7 Sparrow Sedangkan F-15A untuk misi udara ke darat dibekali amunisi berpemandu Serta berbagai rudal dan bom Sementara itu, untuk F-15 Untuk misi udara-keudara dibekali dengan Canon dan rudal 8 jarak dekat dan medium Kemudian yang terakhir, model Advance F-15 dibekali dengan 12 rudal udara-keudara dan 24 amunisi udara ke darat Amerika Serikat menyetujui pembelian F-15 Terlama setelah Indonesia resmi membeli 42 jet tempur reda Saltra Valley generasi 45 Selain jet tempur, Indonesia juga membeli 2 kapal selam skor van dari Perancis